masuk di pengaturan, kemudian manajemen aplikasi, ada daftar aplikasi, ada tampilan proses sistem, pakai ini nih, tampilan proses sistem, terus cari Chrome, kemudian penggunaan memori, penggunaan memori, nah ini nih, hapus cacik, kelola ruang, dua-duanya dibersihkan, kelola ruangnya di klik, kelola ruang, nah kesongkan ruang, atau hapus semua boleh, ya hapus semua data, karena data-data yang kemarin ini pasti tersimpan disini, hapus semua data, oke, nah udah gitu, kalau laruang, udah, udah selesai, sudah tidak ada lagi, insya Allah setelah ini, Chrome-nya sudah bisa dipakai, seperti itu,